Sidang kasus pencabulan anak di bawah umur, Yunita Sari Anggraini, tersangka pencabulan 17 anak di Jambi. Pertama kali dihadirkan langsung dalam persidangan di pengadilan negeri PN Jambi, pada hari Senin 21 Agustus 2023. Yunita memasuki ruang persidangan yang tertutup sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ibu satu anak ini tampak mengenakan rompi berwarna merah jambu dan hijab berwarna hitam. Keluarga Yunita termasuk anaknya yang masih balita langsung mendekatinya. Yunita sempat mengecup dan bermain dengan anaknya sebelum akhirnya kembali di bawah jaksa penuntut umum dengan menggunakan mobil dan dengan kondisi tangannya di porkel bersama terdakwa lain. Alendra, kuasa hukum Yunita mengatakan bahwa kliennya memberikan keterangan dan pembelaan dalam persidangan kali ini. Yunita tetap menyatakan bahwa dirinya diperkosa oleh delapan anak bukan bertindak sebagai pelaku. Keterangan mereka gitu? Kalau keterangan dari anak-anak, mereka tetap pada keterangannya bahwa dia yang menjadi perubahan. Kalau dari anak-anak. Ada yang janggal dari sudut pandang kita, Bang? Kalau kejanggalan, itu memang ada. Keterangan dari anak-anak itu. Misalnya apa, Bang? Misalnya itu yang dari memompas pusu, terus ada yang kaca rumahnya pecah untuk mengintip. Ada juga anak-anak yang mengatakan bahwa kaca itu pecah karena bola kesti. Ada juga yang mengatakan kaca itu kena batu. Oke, ada yang gak sinkron gitu, Bang? Iya. Terus ada kayak yang gak sinkron dengan BAP atau itu yang banyak atau, Bang? Kalau untuk di BAP, mereka sama. Mereka sama? Dalam persidangan sebelumnya, kata Alendra, sebanyak 17 anak telah memberikan keterangan. Namun terdapat berbagai kejanggalan dan ketidaksinkronan. Sementara itu, Ani Savitri, relawan dari beranda perempuan, mengatakan, pihak UNITA akan menghadirkan saksi ahli, yakni psikolog forensik dan ahli gender. Para saksi ahli ini akan meninjau profil dan keterangan anak-anak yang dinyatakan sebagai korban, kemudian memberikan keterangan dalam persidangan. Ia pun mengatakan para saksi itu juga akan melihat kondisi UNITA yang disebut sebagai pelaku. Sebenarnya ini kan kita dari pihak UNITA menghadirkan dua orang dari saksi ahli, ahli forensik dan ahli gender, kemudian satu orang merenggankan, yaitu kakaknya UNITA sendiri. Nah, ahli forensik ini diharapkan besok itu bisa menyampaikan soal credible atau tidaknya pengambilan fakta dari anak-anak ini. Karena memang sejauh ini kan kita lihat dari proses penggalian fakta ini itu tidak berimbang gitu ya. Jadi, maksudnya, apakah ahli dari anak-anak ya kemarin mengambil kecerangan dari anak-anak itu credible atau tidak? Sandi, Cik TV, melaporkan.